Oke minasan, welcome back to RG Anime Jujutsu Kaisen chapter 245 resmi rilis Chapter dibuka dengan pertarungan Uraume si bintang S melawan Hakari Kineji Di sana terlihat Uraume yang begitu kesal karena terpisah dari Sukuna Karena itu, ia langsung menyerang Hakari dengan teknik force clamp Teknik ini merupakan teknik yang sebenarnya dari kurset teknik Ice Formation Teknik ini menyentuh subjek menggunakan energi terkutuk dalam keadaan sangat dingin Dan kemudian membekukannya Terlihat tangan Hakari yang terkena teknik itu dan mencoba melepaskan diri Kemudian Uraume hendak menghancurkan S itu agar tangan Hakari ikut hancur Setelah itu Uraume hendak menyerang Hakari lagi namun Hakari dengan cepat menggapai kepala Uraume Hakari mendorong Uraume hingga terpental Namun Uraume tetap pada keseimbangan kuda-kuda miliknya Setelah itu Hakari menyerang Uraume lagi dengan melompat ke arahnya Saat itu juga Uraume kaget dengan regenerasi tubuh Hakari yang sangat cepat Dan bahkan sepertinya melebihi Gojo dan Sukuna Hakari melakukan serangan tendangan namun ditahan oleh Uraume Dan kemudian Uraume mencoba membekukan kaki Hakari Namun sebelum itu terjadi Hakari melepas sepatunya dan langsung menendang wajah Uraume dengan keras Dan hingga terpental jauh Setelah itu Uraume berkata kepada Hakari Bahwa ia akan mengubah pandangannya kepada Hakari Umumnya manusia takut dengan kesepian dan itu membuat manusia menjadi lemah Namun Hakari tidak memiliki hal seperti itu di dalam dirinya Dan mulai sekarang Uraume akan tidak menganggap Hakari sebagai manusia lagi Setelah itu Uraume mengatakan bahwa ia akan membasmi Hakari dengan sekuat tenaga Kemudian Hakari menanggapi bahwa ia sudah panas dari tadi Dan bahkan aku ingin es yang dingin Di situ juga diselipkan Yuta yang sedang melihat sesuatu dengan tatapan dingin Dia berkata bahwa dia merasa hampa dan mati rasa Setelah itu panel berganti ke sidang Higuruma, Yuji, dan juga Sukuna Saat itu sang hakim masih menduga bahwa Yuji adalah pelaku pembunuhan masal di Shibuya Namun Higuruma membela Yuji dengan mengatakan Sukuna lah yang bersalah Kemudian Higuruma berfikir bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa Sukuna lah yang bersalah Tetapi Sukuna tanpa peduli mengatakan untuk melupakan prosesnya Dia sudah tahu aturan domen abiti Higuruma ketika ia berada di dalam tubuh Yuji saat itu Jadi Sukuna hanya tertarik pada pedang Higuruma Tidak ada yang lain selain itu Setelah itu Sukuna diumumkan hakim bahwa ia terbukti bersalah Dan dijatuhi hukuman mati dan penyitaan Setelah itu akhirnya sidang ditutup dan sudah selesai Begitu domen Higuruma terbuka Kemudian Kusakabe ikut bergabung ke dalam pertarungan Tetapi Higuruma tiba-tiba mendapat kilas balik dari seseorang yang mengatakan Apakah kau ingin mati Higuruma? Kesempatan Higuruma dan yang lainnya adalah kesempatan kecil Walaupun Sukuna terbukti bersalah dan diberi hukuman mati Tetapi itu semua tidak akan pernah terjadi Masalahnya hanya alat terkutuk Sukuna lah yang disegel Tetapi tidak dengan teknik kutukan milik Sukuna Kemudian Sukuna melakukan tebasan yang menghujani para penyihir Jujutsu Chapter selanjutnya perjuangan para penyihir akan sulit Bahkan akan ada korban jiwa lagi Minggu depan tidak libur Cerita akan terus berlanjut Nah semoga info ini menarik buat kalian Jangan lupa subscribe dan like komen-komen teman-teman Oke see you the next video Bye-bye